Berarti sebenarnya bentuk pengawasannya seperti apa? Tadi kan BWP bilang Bawaslu akan mengawasi putusan ini dalam Oktober. Iya, bentuk pengawasannya itu adalah memastikan bahwa nanti ada surat, itu harus dibuat surat teguran kepada Komisioner KPU. Nah kami juga demikian. Kami bisa menegur sebagai Ketua Bawaslu, kemudian menegur Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, ataupun Bawaslu RI. Sebagai Ketua Lembaga, untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Putusan DKPP kan misalnya peringatan keras, maka harus ada surat tegurannya. Bahwa surat tegurannya itu dilakukan kepada teman-teman penyelenggara. Misalnya untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota, demikian. Jadi yang akan diberikan? Maksudnya surat teguran berarti nanti yang dijalankan itu apa sih Pak yang beritmosinya? Ya ke depan agar berhati-hati dalam penyelenggaraan. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa masih membahas pasca putusan DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU, Hashim Asyari, dan juga anggota KPU yang lain. Mas Ferry sudah kembali tersambung dengan kami, Mas Ferry. Apa dampaknya ini terhadap putusan DKPP ini terhadap tahapan pemilu? Apakah ini akan menimbulkan kekacauan tersendiri dalam tahapan ini? Karena kita melihat sudah beberapa hari lagi kita akan menggunakan hak pilih kita. Dan apakah dalam dari segi momentum termasuk terlambat putusan ini dikeluarkan? Ya dampaknya tentu serius ya. Peringatannya saja peringatan keras terakhir. Kenapa disebut serius? Karena paling inti dari proses penyelenggaraan pemilu adalah kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan. Hari ini penyelenggaranya yang kemudian dijatuhi sanksi keras terakhir. Bagi saya ya sulit kita melihat proses penyelenggaraan pemilu ke depan akan dilihat oleh publik menjadi sebuah proses yang sesuai dengan konstitusi ya. Jujur dan adil. Karena penyelenggaranya bermasalah, peradilannya juga akan bermasalah ke depannya. Saya mau mengatakan begini, bagaimanapun kita harus proporsional ya. Nah ini permasalahan serius kalau kita mau menegakkan hukum ya. Proporsional itu begini, memang BKPP tidak dirancang untuk memberikan sanksi yang melewati apa yang menjadi tugas wawonannya. Mereka hanya memberikan sanksi penyelenggara. Tetapi tidak mungkin mengubah putusan. Itu lembaga lain. Misalnya Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan Mahkamah Konstitusi. Sebab begini, analoginya sederhana. Kalau ada maling masuk ke rumah, lalu ditangkap oleh sekuriti, sekuriti itu tidak boleh mempidanakannya. Itu bukan wawonannya. Tapi kita tahu, ini maling nih orang. Petugas kepolisian harus kemudian mempidanakannya, karena sudah ada saksi-saksinya. Sekarang, keputusan BKPP itu adalah saksi kita, bahwa proses penyelenggaraan, terutama di tahapan pencalonan, penuh kecacatan moral di dalamnya. Prosesnya sudah cacat di MK, sekarang cacat di KPU. Lalu, kita semua mau berharap apa, gitu ya, terhadap segala proses di kemudian hari. Nah, di titik ini menurut saya, ada dua tingkat kesadaran perlu kita lakukan bersama. Satu, kesadaran peserta, yaitu Mas Gibran, Sudahkah tersadar bahwa Anda itu dilantik melalui proses yang tidak sehat di Mahkamah Konstitusi, Paman, dan segala macam yang terlibat dinyatakan cacat etik? Hari ini, ketika pendayung perahunya adalah KPU, itu juga cacat etik, lalu Anda sampai ketujuan dengan bangga. Ini pertanyaan menurut saya cacat secara konstitusional seluruh tahapan, dan ada yang merasa ingin tetap melanjutkan. Kedua, yang perlu dihimbau itu adalah kesadaran penegak hukum. Kalau kemudian penegak hukum abai, saya tidak akan yakin publik hanya sekedar menampung dan menerima apa-apa yang mereka lihat. Hari ini, kampus sudah menunjukkan bahwa mereka tidak terima dengan demokrasi yang cacat etis ini, demokrasi yang brutal dari segi moralitas sudah tidak diterima. Kalau kemudian penegak hukum abai, ya menurut saya akan terjadi sesuatu keresahan yang lebih dalam dari sekedar menyatakan sikap. Nah, apakah kemudian akan ada upaya-upaya yang lain? Menurut saya harus dilakukan ya. Harus ada yang melaporkan ke bawah selu, mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Kalau ada yang menanyakan, kan tinggal beberapa hari lagi. Ya karena itu, demi penegakan hukum, berapa hari pun tersisa, hukum harus tetap ditegakkan. Kan tagline-nya hukum, asasnya, maksimnya kan bilang begitu ya. Negakanlah hukum walaupun langit runtuh. Ini hanya karena beberapa hari tertinggal, malah tidak mau menegakkan hukum kan aneh. Nah, menurut saya ini akan jadi catatan ya, bagi paslon yang lain, bahwa ada paslon yang bermasalah, dan menurut saya itu bisa juga menjadi ruang untuk dipersengketakan dalam perselisihan hasil pemilu nanti. Ada orang yang dapat suara, tapi biasa mestinya bukanlah pasangan calon presiden. Artinya suaranya juga tidak sahab gitu ya. Dan saya yakin ini perlu ditimbang baik-baik oleh pasangan calon yang lain, menyampaikan ke KPU dan penyelenggara lainnya, bahwa ada masalah serius yang perlu mereka harus pikirkan bersama-sama ke depan, termasuk nasib bangsa ini. Nah, apakah kemudian pemilu harus lanjut? Ya, harus. Mas Ilham, apakah memang ini akan, seperti tadi nyata oleh Mas Ferry, akan mengacaukan proses dari pemilu sendiri, apalagi ini sudah menghitung hari jelang pencoblosan? Ya, pertama, dengan putusan ini, ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan serta pemilu kepada penyelenggara pemilu menjadi semakin besar. Nah, ini kan termasuk efek dari yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi ya, bahwa kemudian akan ada persoalan legitimasi, persoalan juga bahwa apa yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu, orang bertanya-tanya, apakah benar seperti ini? Padahal kan, apa yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, haruslah bisa dipercaya oleh publik. Nah, ini yang jadi kendalaan seperti itu. Nah, oleh karena saya ingatkan kepada KPU untuk kembali tegak lurus dengan peraturan pendang-undangan yang ada dan konstitusi gitu ya, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. KPU ini penyelenggara pemilu yang memang dalam peraturan pendang-undangan dan dalam konstitusi, dia adalah lembaga yang mandiri, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, oleh karena setelah putusan ini, saya mengingatkan lagi bahwa agar KPU bekerja lebih profesional. Ya, bahwa Anda ini adalah penyelenggara pemilu yang utusannya, dan bahkan ini utusan di KPP kemarin aja banyak sekali di grup-grup WA yang kemudian bertanya kepada saya tentang ini. Jadi, saya kira KPU tentu berkoordinasi dengan pemerintah dan juga dengan DPR tidak dalam konteks intervensi, tidak dalam konteks, tapi lebih banyak kepada konteks koordinasi agar bisa lebih profesional dalam bekerja gitu ya. Karena seperti Kang Saan bilang tadi, seperti saya sampaikan tadi, ke depan ini akan jauh lebih berat ya. Berkaitan dengan hari H, kemudian sekarang logistik pun tidak banyak yang melakukan pemantauan terhadap kondisi logistik saat ini. Saya sudah sejauh berapa persen sebetulnya logistik sudah sampai di tempat di mana nanti masyarakat bisa menyampaikan hak pilihnya gitu ya. Nah, ini penting sekali agar KPU tetap lebih profesional. Apa lagi di rekapitulasi nanti? Bagaimana? Si rekapnya dan sebagainya. Jadi, apa dampaknya nih Kang Saan terhadap rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya? Putusan di KPP, kemudian cacat etik yang kemarin dinyatakan oleh di KPP terhadap proses pencalonan ini. Apa dampaknya terhadap kita, rakyat yang akan menggunakan hak pilih nanti? Pertama, ini kan sudah dari awal dari mulai Mahkamah Konstitusi, KPU. Dan nanti juga ketika pemilu dilakukan, dijalankan, nanti ada PHPU, persilisian hasil pemilu, nanti KPU digubat ke Mahkamah Konstitusi, ini kan alurnya di duain tadi. Nah, yang sekarang terjadi adalah kepercayaan rakyat ya, terhadap penyelenggara, dan nanti terhadap Mahkamah Konstitusi, yang akan mengangani persilisian hasil pemilu ini kan dalam posisi yang rendah. Nah, sehingga apapun nanti keputusan KPU terkait dengan hasil pemilu, ini selalu akan menjadi pertanyaan dari publik, dari masyarakat. Nah, maka dalam sisa waktu yang delapan hari ke depan ini, bagaimana KPU tadi mengembalikan kepercayaan kepada publik, bahwa dia memang benar-benar mandiri, dia benar-benar penyelenggara yang berintegritas, kredibel, dan profesional, ini harus ditunjukkan. Dengan cara menunjukkannya, ini tadi, nanti tahapan. Jangan sampai nanti ada persoalan, misalnya terkait dengan soal yang logistik. kertas suara dan sebagainya. Seperti Mas Ilham sampaikan tadi, ini luput juga dari sebuah pengawasan, misalnya dari publik. Dan jangan sampai ada persoalan teknis kepumiluan. Dan ini kan terjadi di beberapa di luar negeri ya, persoalan terkait dengan soal logistik pemilu. Dan ini juga menjadi perubah pertanyaan. Nah, yang kedua nanti terkait dengan soal rekapitulasi. Maka sekali lagi, kemandirian itu menjadi sangat penting agar KPU itu kebal terhadap berbagai intervensi dari kompok-kompok yang berkepentingan. Jadi, ini pertaruhan menurut saya. Jadi, bukan hanya pertaruhan dari sisi penyelenggahannya yang tadi dianggap melanggar etik, tapi juga ini pertaruhan masa depan bangsa. Yang sangat luar biasa. Jangan sampai apa yang tadi disinyalui oleh Bang Perry itu nanti itu terjadi. Nah, ini harus diantisipasi oleh penyelenggara khususnya KPP. Oke, disini ada pertaruhan integritas dan juga legitimasi di hadapan rakyat. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Jadi, bagaimana kelanjutan Bill Press ini di tengah dinamika yang terjadi saat ini terkait dengan putusan di KPP? Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!